Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya dari BSM Kudus, saya pertama berjurian Keluaran saya pak, ini masih pemula stroke 6 tahun ini Dulu pendana otak Lumpur separuh Lumpur separuh Dulu yang diminum berarti Mpro Sama Ejiko Sama Revam Sama Revam, oke baik Ini untuk bicara kan sudah cukup baik Ya masih ada akak Wajah juga gak apa-apa Sekarang coba Tangan yang kanan Tangan kiri Kakinya berarti yang masalah Ya ini masih lambungnya Juga masih kumat Kayak ini sering Kenceng sekali Yang ini sebelah belingnya Sama ini kayak kebek Kebek, baik Nanti gini Jadi Bapak Ibu Teng Lengen Teng Lengen apa sih ini kalau bilang Tengeng Nah Kaku Kaku gitu ya Bagaimana cara terapinya Ini yang paling penting Minta maaf Amit Saya pijep dulu Di sini kan ada tulang Belikat ya Hai tori Sorry Ini tulang apa namanya Saya lupa Selangkang Selangkang ini ya Nah ini kan ada Di antara itu kan ada yang Daking biasa Itu yang ditekan Jadi di belakang Di antara tulang Belikat juga Ditekan juga Jadi dua ini ditekan Gini sakitnya Minta ampun memang Tapi gak apa-apa Ini ditahan dulu Sebentar Ini Ibu juga kan ada Seseknya Ibu nanti saya tarik ya Biar enggak Sesek ya Ini kan paru-parunya Mengecil Jadi minta maaf Saya tekan ini dulu Supaya peredaran Darahnya lancar dulu Ini ditekan sama Satu menit Selama tiga kali Minta maaf ya Saya tarik ya Di sini Ibu Waktu ditekan memang sakit Tapi ketika Itu dilakukan rutin Itu orang tidak akan Pernah sakit Kanger Atau tengleng tadi Terus yang kedua Untuk sarafnya gimana Gerakannya Tadi Ibu Tangan di telinga Tangan Bukan kebalik Yang gini Menyenangkan dorong Ke sini Nah terus 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 Tahan satu menit Lepaskan pelan-pelan Piar-piar kepalanya Satu hari Lakukan lima kali Kanan-kiri Gantian Jadi kalau ada orang Kasus Kepala saya Rasanya kayak penuh Terus habis gitu Kayak-kayak buntu Semuanya Sambil duduk Sambil duduk aja Tidak apa-apa Sambil relax Sambil duduk di kursi Sambil tidur Boleh bebas Jadi ini dipegang Seperti tadi Nah Akibatnya apa sih Ini tertarik Jadi dari leher Hingga ke tulang belakang Ini tertarik semua Sehingga peredaran darah Ke saraf ini lancar Terus pas kase truk Gimana cara penanganannya Gerakan saraf ini adalah Saraf tepi yang digerakkan Kanan-kiri Jadi nanti kanan-kiri Gantian Terus yang kedua Di kaki Menyenangkan tahu kan Ketika di pukul ini Pernah lihat Nah itu dilakukan rutin Iya Di belakang Siapa yang pakai celana pendek Ada enggak ya Nah ini bisa Bapaknya Boleh Ini celananya longgar Boleh Nah Ngapunten Ini Ada ini Sudah bapaknya Tak ngapunten pak cik Berdiri pak cik Untuk jadi contoh Tidak apa-apa Oke Jadi kurang sedikit Lagi naik Nah Bapak ngapunten Di hadapnya ke sana Jadi kelihatan kamera Jadi ini di sini Mari Bapak yang di sebelah sini Kelihatan ya Di antara Tulang Apa Tulang lutut ini Di sini kan ada Empat titik utama Di empat titik utama ini Dua ini ke atas Dua ini yang ke bawah Pusat semua itu di sini Yang di tengah ini Banyak orang Kadang-kadang Wijetnya ngawur Tengahnya depu wijet Memang pasti kesakitan Karena di sini ini adalah Saraf utama Ketika ini dipijet Kelihatan sakit Tapi orangnya juga Pasti tidak akan efeknya Tidak akan baik Nah Sarafnya di mana Sebenarnya di sini Sarafnya ini hanya Di antara kulit Dengan daging Karena ini Sarafnya bukan Saraf dalam Terapinya Terapinya tidak boleh Dengan dipijet Tapi terapinya Hanya cuma dipukul Begini Panas pak Ini sekitar 5 menit Bapak sehat pak Ada kolesterol sedikit pak Ini tidak bisa dipohongi juga Jangan tahu mana Sumbatannya Titik-titik ini adalah Sumbatannya Kita tidak Rekayasa Pak Ibu Jadi ini semua Akan muncul Dengan sendirinya Nah Bukan memar saja Kayak farises Lihat ya Semua sama Cara netralkan ini Supaya tidak sampai lama Gimana caranya Dengan kasih parutan Jahe Itu adalah Untuk orang-orang Yang setruk Bapak Ibu Jadi Karena itu Tidak semua Orang yang Diterapi Harus seperti itu Tapi orang-orang Yang berurusan Dengan saraf Setruk Berurusan Dengan jantung Kalau memang terlalu parah Ya di dengan tadi Jadi paling aman Pakai tangan kita sendiri Kalau seandainya Pasiennya terlalu banyak Ya jangan pakai tangan Pakai sendok Bisa Nanti Ibu Kalau untuk Ibu Secara pribadi Kan ini kan sudah baik Semua Ini kan bisa minum Tapi belum sempurna sih Jadi tetap minum Bisa Mpro Sama Refmon Dilanjutkan dulu aja Mpro dan Refmon Sampai betul-betul pulih Sambil latihan Nanti Beserbel terdekat Jauh Tidak Tidak artinya terdekat Gantian Kan jadinya Tidak bisa mukuli Kakinya sendiri Suaminya Suaminya bisa Nanti latihan Sama-sama Paham Secara fisik Semuanya bagus Tinggal Berdebar Pak Tidak berdebarnya Nervous saja Ini grogi Apalagi kira-kira Saya senang begini Bapak Ibu Ketika nyenengan Hari ini sakit Tapi ketika nyenengan Menang atas penyakitnya Dan nyenengan Bisa cerita Ke orang lain Nyenengan nolong Berapa banyak orang Itu yang saya Kepingin seperti itu Saya dulu juga Orang sakit Karena itu Saya ngotot Saya berani Jadi ketika Saya dikasih sakit Saya bilang Alhamdulillah Kenapa Ketika saya sakit Keluarnya obat Hampir semua Obat yang saya terima Itu semua Saya tahu Kenapa saya bisa Menjelaskan Betel penyakitnya Karena saya tahu Setiap rasa sakitnya Orang sakit Lambung Minta maaf Sampai muntah darah Saya dulu juga Pernah muntah darah Orang pernah punya Kanker Saya dulu juga Pernah punya Kanker Jadi ketika Saya perang Melawan penyakit Itu yang saya alami Perasanya Saya tahu Jadi saya bisa Cerita Kayak-kayak Kalau nyenengan Dengarkan saya Ngomong kan Kayak-kayak Tahu semua penyakit Sebenarnya Tidak Soalnya Pengalaman tadi Nah nyenengan sama Ketika nyenengan sakit Ayo berjuang Sampai sembuh Tujuannya bukan untuk kita Untuk menolong Banyak orang Semoga kita sehat Amin 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 Amin